Kepala BPS Dalam rilis resmi statistik yang dikelar di Jakarta Senin 6 Mei Amalia menyebut pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2024 tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal pertama sepanjang periode 2019 sampai dengan 2024 Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2024 bila dibandingkan dengan triwulan 1 2023 atau secara year-on-year tumbuh sebesar 5,11% Bila dibandingkan triwulan 4 2023 atau secara Q2Q, ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2024 terkontraksi sebesar 0,83% Lebih lanjut, PLT Kepala BPS menambahkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2024 tetap terjaga dan solid Karena ditopang oleh komponen pengeluaran utama, seperti konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,91% dan menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi periode tersebut Tim kantor berita antara mewartakan